Oke guys, kali ini gue mau latihan natal ya Kita lagi persiapkan dengan baik Ada musik IDM pastinya ya Dan juga ada mini orkestra Kita coba lihat Ini prepare untuk tanggal 19 ya 19 Desember 2021 Jadi acaranya akan diadakan on-site Oke, ini stage 2 Ini keyboard sendiri ya Oke, nanti saya jelaskan kenapa saya sendiri Ini mereka ngumpul semua nih disini Ini ada drum, ada bass, ada sequencer, ada gitar, ada filler Nanti disini juga ada seksofon dua orang ya Oke, arrangernya ini Ini kita lagi coba cek sound ya Oke, kenapa Saya sendiri keyboard dipisahin disini Karena saya MD Supaya ini micnya gak bocor dengan suara simbal Kalau ditaruh disana Kita lagi break ya Santai ngobrol-ngobrol Biar jangan tegang ya Harus relax Oke, jadi Gue pasti setiap event Harus tulis part Buat part sendiri Supaya Ngitungnya benar Karena kalau diingat-ingat Pasti nanti ada yang lupa ya Jadi gue selalu tulis part Jadi Untuk mengurangi Resiko kesalahan Ya disini Saya pakai Avium ya Oke, Avium ini Seperti mixer Jadi Pakai In-ear monitor juga Jadi saya bisa setel tuh Kuat atau Tidaknya suara instrumen lain Misalnya saya Pemain bassnya kekencangan Saya gak perlu minta Dengan soundman Saya hanya cukup Besarkan atau kecilkan Dari Avium ini tadi Gitu Yang pasti Harus pakai ini ya In-ear monitor Supaya Lebih nyaman Dan bisa atur sendiri Kalau misalnya Drumnya kekencangan Bisa dikecilin Gitu Oh iya Ini Harus pakai In-ear monitor ya Kalau anda pakai headset Yang biasa anda pakai Untuk teleponan Pasti pecah Gak kuat ya Jadi harus In-ear monitor Gak harus yang mahal Yang biasa juga bisa Supaya Suaranya Lebih enak Gitu ya Oke Seru nih pastinya Nah kenapa kita harus tulis dan baca part Supaya di bagian-bagian terpenting Tuti-tutinya itu kita mainkan dengan benar Dan di tempat yang benar Jangan sampai lupa Tabi-tut Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton